Kawan-kawan, Rusia dilaporkan menembakkan rudal balistik menengah hypersonik atau intermediate range balistik misil ke Ukraina pada Kamis pagi. IRBM diberi nama Oresnik yang dalam bahasa Rusia berarti pon kemiri. Penggunaan nama Oresnik oleh Kremlin tampaknya ditujukan untuk memberikan dampak psikologi bagi negara-negara barat. Tujuannya untuk menciptakan kesan bahwa Rusia telah mengembangkan kemampuan rudal baru yang sebelumnya tidak diketahui. Denny Brow di Ukraina Timur menjadi area uji coba rudal eksperimental ini yang mengakibatkan setidaknya dua orang luka-luka. Target utamanya adalah kawasan industri bawah tanah Yusmas yang dibangun oleh Soviet dan diperkuat oleh Stalin pasca perang dunia kedua. Kawasan industri Yusmas menjadi role model bagi pengembangan industri banker bawah tanah Iran dan Korea Utara agar bertahan selama perang nuklir dan kuat menahan gempuran dari rudal nuklir. Tanpa ban peledak dan hanya menggunakan muatan kinetik, Rusia mengirim pesan dengan ancaman psikologis yang sangat kuat kepada Ukraina dan sekutu NATO. Jejak rudal Oresnik tampaknya begitu mengerikan. Di langit terlihat seperti kilatan petir yang sangat luas. Seperti apa profil rudal Oresnik ini dan apakah sistem NATO mampu untuk menangkannya? Oresnik diduga menggunakan kombinasi rudal balistik saat diluncurkan namun memuntahkan beberapa misil hypersonik setelah mencapai ketinggian tertentu. Deklasifikasikan sebagai misil jarak menengah karena mampu menempuh jarak hingga 5.500 km, membawa hulu redak konvensional, MAFV, dan juga nuklir. Rudal ini dilaporkan didasarkan pada model rudal RS-26 Rubes, Rusia, sistem eksperimental yang dirancang untuk muatan konvensional dan nuklir. RS-26 berbahan bakar padat memiliki berat sekitar 40 ton yang berada di antara dua kategori bergantung pada sudut tembakan. Senjata ini sebenarnya bisa dijadikan ICBM, tetapi IRBM lebih nyaman untuk digunakan. Uniknya, meskipun menggunakan lintasan balistik, rudal ini dilaporkan mampu untuk membawa kendaraan luncur hypersonik avant-garde atau 6 MIRV dengan berat masing-masing sekitar 0,3 metri ton. Rusia saat ini mengandalkan kendaraan luncur hypersonik avant-garde untuk kemampuan MIRV. Avant-garde dirancang untuk mengirimkan muatan nuklir atau konvensional dengan kecepatan hingga MAH-20 sambil melakukan manuver untuk mengelak menghindari pertahanan rudal. Fleksibilitas dan kecepatannya menjadikan elemen kunci dari strategi hypersonik Rusia. RS-26 berhasil menjalani serangkaian uji coba pada tahun 2011 hingga pada tahun 2015. Meskipun siap untuk dikerahkan, rudal tersebut tidak dimasukkan ke dalam program persenjataan Rusia pada tahun 2018 hingga 2027. Status RS-26 saat ini tidak diketahui. Ada kemungkinan bahwa RS-26 kini telah diubah fungsinya menjadi oresnik. Mengingat meningkatnya fokus Rusia pada sistem strategis dan jarak menengah menyusul penarikan diri Amerika Serikat dari perjanjian INF pada tahun 2019. Hingga tahun 2019, Amerika dan Rusia sama-sama menjadi pihak yang berada dalam perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah atau INF yang disetujui pada tahun 1987. Perjanjian tersebut melarang pengujian dan penyebaran rudal yang bisa menempuh jarak hingga 3.400 mil. Ada yang menduga bahwa penarikan diri Amerika Serikat dari perjanjian INF pada tahun 2019 dan rencana Amerika Serikat untuk menyebarkan rudal jarak menengah dan jarak pendek di Eropa memprovokasi Rusia untuk pengembangan oresnik. Untuk menghindari pelanggaran perjanjian INF secara terbuka, selama pengujian sebelum tahun 2019, Rusia mengarahkan RS-26 agar melesat tepat melewati ambang batas perjanjian sejauh 3.400 mil. Pengembangan RS-26 dimulai pada tahun 2008 oleh Institut Teknologi Termal Muskuh. Merupakan pengembang dari semua rudal Soviet jenis TEM-2S, Pioner, Topol, dan rudal Yars. Sementara, perakitan dilakukan oleh perusahaan Vodgins yang memproduksi rudal balistik untuk sistem Iskander. Dari sini terlihat bahwa Rusia benar-benar memiliki semua kemampuan untuk mempercepat produksi rudal balistik jarak menengah RS-26 Rubes berdasarkan pada teknologi yang ada, rantai pasokan, serta solusi siap pakai. Peluncuran tes pertama RS-26 yang berakhir dengan kegagalan Terjadi pada tanggal 28 September 2011 di Kosmodrom Pleset, rudal berbelok dan jatuh 8 km dari lokasi peluncuran. Pada Mei 2012, tes kedua dilaporkan berhasil rudal menempuh jarak 5.800 km dengan satu hulu letak ringan. Hasil dari uji terbang ini, RS-26 diklasifikasikan sebagai ICBM di bawah perjanjian stat baru yang berusaha mengurangi jumlah senjata strategis antara Amerika Serikat dan Rusia. Tes berikutnya dilakukan pada tahun 2015, terbang 2000 km dengan muatan yang lebih berat di Kasputin Yars. RS-26 diperkirakan memiliki panjang 12 meter dan diameter 1,8 meter identik dengan Yars-24 ICBM Tetapi, dimensinya juga mirip dengan SLBM Bulava 30, berbobot 36.000 kg dan bisa membawa hulu letak nuklir 800 kg. Muatan rudal yang sangat fleksibel ini cukup membingungkan bagi NATO jika melakukan antisipasi. Jika eskalasi terus berlanjut, apakah Ukraina dan NATO memiliki sistem untuk menghentikan rudal ini? Saat ini, sistem PAC-3 Patriot Ukraina dioptimalkan untuk menjaga rudal balistik jarak pendek seperti Iskander. Tetapi, Oresnik sebagai rudal jarak menengah melebih kemampuan Indy Patriot yang memerlukan sistem pertahanan jarak jauh yang lebih canggih. Solusi ideal adalah memperoleh sistem TAP atau Thermal High Altitude Area Defense yang dirancang khusus untuk intersepsi rudal balistik jarak menengah. Tetapi, Amerika hanya memiliki tujuh baterai TAP. Satu baterai sudah dikerahkan dalam pertahanan Israel. Alternatif yang lebih mudah diakses adalah sistem rudal permukaan ke udara SM-6 yang dapat melawan rudal balistik jarak menengah dan ancaman udara pada jarak hingga 240 km. Rudal ini kompetibel dengan sistem peluncuran vertikal MK-41 yang mudah beradaptasi untuk penyebaran berbasis sistem darat. SM-6 menggunakan pencari radar yang dimodifikasi dari IAM-120 dengan radar ganda yang juga mendukung panduan dalam kondisi jaming pada fase terminal. Secara keseluruhan, SM-6 merupakan rudal yang sangat canggih dan cukup bagus untuk menangkal Oresnik. Tetapi, dalam kondisi Ukraina ada satu masalah teknis yang cukup signifikan sebab SM-6 adalah rudal angkatan laut yang dirancang untuk kapal perusahaan rudal dan kapal penjelajah dengan sistem Aegis. Jumlahnya juga sangat terbatas. Angkatan Derat Amerika Serikat hanya memiliki 8 peluncur dan Kors Marinir hanya memiliki 3 peluncur. Harganya juga sangat fantastis yang mencapai 40 juta USD per unit yang mempersulit akuisisi karena terlalu mahal. Selain rudal Oresnik dan penangkalnya yang cukup menarik untuk diamati adalah sasaran yang dipilih untuk melakukan uji coba. Oresnik menargetkan komplek Yusmas, hal yang paling menarik adalah tidak ada senjata nuklir yang mampu mencapai fasilitas industri Yusmas yang dibangun oleh Soviet untuk menangkal serangan nuklir. Stalin memerintahkan memperkuat industri bawah tanah ini pasca Perang Dunia Kedua dan menjadi role model bagi Iran dan Korea Utara. Kompleks ini telah dibom beberapa kali oleh Rusia selama Perang Ukraina dan kerusakannya sangat minimalis. Bahkan Oresnik tidak mampu menembus seperempat dindingnya. Apa yang membuat komplek Yusmas ini istimewa dan kenapa industri bawah tanah ini akan menjadi fokus penghancuran utama Vladimir Putin dan mungkin akan menjadi sasaran utama dari rudal Oresnik? Kita akan membahasnya lain kali. Terima kasih. Terima kasih.